Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Yang pertama dalam proses backup ini saya akan menjelaskan tentang backup itu apa Backup merupakan sebuah proses membuat data cadangan dengan cara menjalin data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan Backup sendiri dipakai apabila komputer kita mengalami kerusakan yang disebabkan oleh virus atau malbar Yang berikutnya adalah restore Proses restore log prosesnya sama dengan backup Di mana kita harus backup semua data yang kita dahulu Pada sebuah media penyimpanan seperti FD Bisa juga menggunakan fitur restore lain Di mana kita Bagaimana kita melakukan Setelah kita akan mengalami proses repair Mulai proses seperti install log Setelah kita akan melakukan proses install log Setelah kita dapat recovery Atau merestore data-data kita sebelumnya Yang berikutnya sistem image Sistem image sama seperti restore Hanya saja sistem image memiliki kelemahan di mana Dalam imanan data harus memiliki kapasitas yang besar Dua nya repair Repair itu memulihkan ataupun memperbaiki sistem operasi kita Setelah kita akan melakukan proses install log Ini saya tanda dan di dua proses itu Restore Reset dan restore Pertama Kita cari saja di Reset PC Reset PC Disini merupakan Pilihan dalam proses backup Seperti ini Seperti ini Delivery dan untuk melakukan wake up kita pilih di advanced start up external dan ini bukan untuk proses reset saya tunggu dalam proses ini mungkin akan waktu ya sudah muncul disini kita dapat memilih option-option yang dilakukan bila kita ingin melakukan reset kita pilih reset dengan untuk melakukan sistem refresh kita coba melakukan seperti yang saya sebutkan tadi sistem restore system impact recovery restore prepare ini adalah option-option untuk melakukan action-action tersebut untuk melakukan refresh cukup kita klik continue kita tunggu prosesnya di dalam melakukan proses restart ini sistem operasi akan kembali pada saat terkali kita melakukan backup ataupun saat pertama kali PC kita seperti awal dan proses restart ini tidak menghilangkan aplikasi-aplikasi ataupun data-data yang di local disk yang pernah kita install ada daftar-daftar ataupun list list aplikasi yang pernah kita install masih terdapat pada PC yang kita miliki ini ya proses resetnya sudah berhasil kita tunggu sedikit lagi ya sudah muncul eh proses restart disini biasanya dilakukan bila mana laptop atau PC yang kita miliki bisa jadi sebuah ada daftar-daftar ataupun bagi dari laptop tersebut mengalami masalah misalnya address wifi nya hilang kita cukup melakukan proses terdahulu kita berkini saya akan melakukan proses reset proses reset ini akan memakan waktu akan memakan waktu cukup lama dan dia akan mereset segala aplikasinya karena kita install di di diisi ataupun di laptop kita disini ada dua pilihan keep my file atau remove everything bila kita melakukan pilihan my files file-file yang pernah kita install ataupun aplikasi yang pernah kita install tidak akan terdapat list list seperti pada proses reset semuanya akan terhapus atau hilang kemudiannya akan bertangkan data data yang di localdiskd untuk klik ke localdiskd nya dia akan hilang semua bila kita melakukan remove everything artinya segalanya data datanya akan dati tutup kita akan hilang semua jadi kita keep my files disini prosesnya akan cukup lama setelah terus kita oh semua kita pilih next next reset ya seperti yang saya bilang tadi dalam proses melakukan proses reset ini akan memakan waktunya yang cukup lama jadi sabar-sabar saja bawah sorry pemirsa yuk perang pemirsa prosesnya sudah selesai dan untuk waktunya prosesnya selesai apa tidak ini dari sini dari penampilan apa aduh penampilan ini aplikasi yang pernah saya download disini akan terhapus dan dia akan melalui seperti semula ini oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangan saya maaf maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih